Abu Nawas, Sang Filosof yang Mengungkap Misteri Gravitasi Pada suatu hari di istana, Raja memandang keluar jendela sambil memutar-mutar cincin emasnya. Ia tampak murung. Para penasehat kerajaan tak mampu memecahkan kelegelisyahannya. Hingga akhirnya Raja berseru. Panggilkan aku Abu Nawas. Aku ingin jawaban atas misteri yang terus menghantui pikiranku. Tak lama kemudian, Abu Nawas dengan pakaian sederhana dan senyum yang selalu terukir, tiba di hadapan Raja. Hamba disini tuanku, apa yang dapat hamba bantu? Tanyanya membungkuk rendah. Raja menatapnya tajam. Abu Nawas jelaskan padaku mengapa benda-benda selalu jatuh ke bawah. Mengapa buah yang matang di pohon tidak terbang ke langit, melainkan menghantam tanah. Abu Nawas terdiam sejana. Ia mengusap dagunya yang berjenggot tipis. Tuanku, itu pertanyaan yang sangat dalam. Izinkan hamba. Izinkan hamba beri waktu untuk memikirkan jawabannya. Raja mengangguk. Aku memberimu tiga hari. Jika kau tidak dapat menjelaskan, bersiaplah menghadapi hukuman dariku. Abu Nawas meninggalkan istana dengan pikiran berputar. Selama perjalanan pulang, ia memperhatikan hal-hal di sekitarnya. Sebuah kelapa jatuh dari pohon dan hampir mengenai seorang anak kecil. Sebuah daun kering melayang perlahan ke tanah. Abu Nawas mencatat semuanya dalam pikirannya. Di hari pertama, ia duduk di sebawah pohon besar di dekat sungai. Ia mengambil sebuah batu kecil dan menjatuhkannya ke tanah. Batu itu langsung jatuh tanpa ragu. Kemudian ia mengambil selembar daun kering dan juga menjatuhkannya. Daun itu melayang pelan, seolah anggan menyentuh bumi. Hmm, benda-benda berat jatuh lebih cepat. Sedangkan yang ringan seperti daun seolah melawan gumamnya. Hari kedua, ia membawa bejana besar berisi air ke tengah ladang. Abu Nawas mencelup mengkat tangannya, lalu mengangkatnya perlahan. Air yang mengalir dari selah jarinya jatuh ke tanah, selalu menuju ke bawah. Mengapa semua ini selalu mencari arah yang sama, pikirnya. Di malam hari, ia menyalakan lampu minyak di kamarnya. Ia mengamati api yang selalu bergerak ke atas, melawan arah yang dipilih benda-benda lain. Apakah ada kekuatan yang menarik segala sesuatu ke bawah, kecuali sesuatu seperti api? Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan pikiran yang terang. Ia membawa sebuah kantung kain kecil. Raja, penasihat, dan seluruh istana telah berkumpul. Penasaran dengan jawabannya. Tuhanku, Abu Nawas, memulai dengan suaranya yang tenang. Segala sesuatu yang jatuh ke bawah, melakukannya karena bumi menarik mereka. Ada kekuatan yang bekerja tanpa kita lihat. Seolah bumi memiliki tangan besar yang merengkuh benda-benda ke arahnya. Raja menyipitkan mata, lalu mengapa benda seperti daun melayang. Sementara batu jatuh dengan cepat. Abu Nawas membuka kantung kainnya, mengeluarkan sebuah bulu ayam dan sebuah batu. Ia menjatuhkan keduanya secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Bulu itu melayang, sementara batu langsung menghantam tanah. Tuhanku, meski bumi menarik semua benda dengan kekuatan yang sama, ada sesuatu yang menghambat benda ringan seperti bulu ini. Hamba menyebutnya sebagai penjaga udara. Penjaga udara ini memperlambat benda yang ringan, tetapi tidak cukup kuat untuk melawan benda berat seperti batu. Raja mengangguk, terlihat lebih penasaran. Jika bumi menarik segalanya, apakah itu berarti buah akan jatuh selamanya? Tidak, Tuhanku, jawab Abu Nawas dengan senyum kecil, karena bumi hanya menarik benda yang dekat dengannya. Jika benda itu sangat jauh seperti bintang di langit, bumi tidak dapat menjangkaunya. Jadi kekuatan ini adalah misteri yang besar. Ya, Tuhanku, kekuatan ini ada di mana-mana. Ia tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi selalu ada. Semua yang jatuh ke bawah, jatuh karena panggilan bumi. Bahkan kita berdiri di sini, sebenarnya ditahan oleh kekuatan ini, agar tidak melayang seperti debu. Raja termenung lama, ia memandang Abu Nawas dengan kekaguman. Kau telah menjawab pertanyaanku dengan cara yang belum pernah kubikirkan. Kau memang bijak, Abu Nawas. Abu Nawas membungkuk rendah, hamba hanya mengamati Tuhanku. Ilmu pengetahuan ada di sekeliling kita, menunggu untuk ditemukan. Raja tertawa puas dan memberikan Abu Nawas hadiah berupa emas dan juga sutra. Sementara seluruh istana memuji kebijaksanaannya. Begitulah, Abu Nawas berhasil memecahkan misteri gravitasi dengan cara yang dramatis, penuh pengamatan, dan juga kebijaksanaan. Setelah keberhasilannya menjelaskan fenomena gravitasi di hadapan Raja dan para penasihat kerajaan, Abu Nawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Namanya disebut-sebut sebagai seorang filosof besar yang mampu menjelaskan misteri alam dengan sederhana namun mendalam. Raja yang merasa semakin penasaran, memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi. Beberapa minggu kemudian, Raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Kali ini, ia menyambutnya dengan sebuah tantangan baru. Abu Nawas uja Raja sambil mengetuk-ngetuk tongkat kebesarannya. Jika kau begitu yakin bahwa bumi menarik benda-benda, bisakah kau menjelaskan mengapa bulan tidak jatuh ke tanah seperti buah dari pohon? Jika kekuatan bumi menarik semuanya, mengapa bulan tetap berada di langit? Pertanyaan itu menggema di ruang sidang. Para penasihat saling memandang, kagum dengan kecerdikan Raja. Abu Nawas dengan senyum tenang menundukkan kepala. Tewanku, pertanyaan ini sangat besar. Hamba butuh waktu untuk mempelajarinya. Raja menganggut setuju. Kau memiliki satu bulan. Jika jawabannya memuaskan, kau akan diberi hadiah besar. Jika tidak, persiaplah kehilangan gelar kehormatanmu. Abu Nawas meninggalkan istana dengan pikiran bergejolak. Malam itu, ia duduk di atas bukit memandangi bulan yang bersinar terang di langit. Ia bertanya-tanya, mengapa bulan tetap berada di tempatnya? Seolah menari di atas kepala manusia tanpa pernah terjatuh. Selama sebulan penuh, Abu Nawas melakukan pengamatan. Ia memperhatikan air pasang dan surut di sungai. Lalu menghubungkannya dengan posisi bulan yang ada di langit. Ia juga mencatat pergerakan bayangan bulan selama gerhana. Membandingkannya dengan pergerakan benda-benda kecil yang ia jatuhkan di tanah. Akhirnya, pada hari terakhir sebelum ia kembali ke istana, Abu Nawas menemukan sebuah pola. Ia tersenyum puas, merasa yakin telah memahami fenomena tersebut. Di hadapan raja dan seluruh penasihat istana, Abu Nawas kembali berdiri dengan penuh percaya diri. Tuanku, katanya, bulan tidak jatuh ke tanah karena ia berada dalam tarian yang abadi dengan bumi. Tarian? Raja mengangkat alisnya. Ya tuanku, bumi memang menarik bulan dengan kekuatan yang sama seperti ia menarik benda lain. Namun bulan juga memiliki kekuatan sendiri yang membuatnya ingin menjauh. Kekuatan ini adalah hasil dari gerakannya yang terus menerus, seolah ia berlari mengelilingi bumi. Raja mengernyit. Apa maksudmu dengan berlari? Abu Nawas mengeluarkan seutas tali dan sebuah bola kecil yang diikat di ujungnya. Ia mulai memutar bola itu di udara. Tuanku, lihatlah bola ini. Ketika hamba memutarnya, ia ingin menjauh dari hamba. Tetapi, tali ini menahannya. Jika hamba melepaskannya tali ini, bola akan terlempar jauh. Ia berhenti memutar bola dan melanjutkannya. Begitu pula dengan bulan, gerakannya membuatnya seolah ingin menjauh dari bumi. Tetapi, tarikan bumi menahannya. Dua kekuatan ini, tuanku, bekerja sama-sama dan menciptakan tarian yang abadi. Aja kagum, namun ia belum puas. Jika demikian, apa yang membuat bulan terus berputar? Mengapa ia tidak berhenti? Abu Nawas tersenyum, Tuanku, bulan bergerak karena ia telah memulai perjalanannya sejak lama. Mungkin sejak dunia ini diciptakan. Tidak ada yang menghentikannya. Dan ia akan terus bergerak hingga ada kekuatan besar yang membuatnya berhenti. Raja termenung lama, Abu Nawas, kau benar-benar telah membuka mata kami. Penjelasanmu tidak hanya logis, tetapi juga indah. Kau sungguh seorang filosof sejati. Namun, sebelum Abu Nawas sempat merendahkan diri, seorang penasihat istana yang iri berkata, Tuanku, jika bulan tidak jatuh karena tari menari ini, apakah berarti semua bintang di langit juga menari seperti bulan? Abu Nawas memandang penasihat itu dengan tenang. Ya, benar sekali jawabnya. Semua bintang, planet, dan benda di langit saling menari satu sama lain. Mereka seperti para penari dalam sebuah balet yang besar. Tiap benda memiliki kekuatan, dan mereka saling mempengaruhi, tetapi tarian itu tetap harmonis. Raja tertawa keras, sungguh luar biasa, dunia ini penuh misteri, dan kau, Abu Nawas, telah membuatku melihat keindahannya. Abu Nawas diberikan hadiah besar, termasuk emas, permata, dan seekor kuda terbaik dari kandang istana. Namun, lebih dari itu, ia dianugerahi gelar baru. Abu Nawas, sang filosof agung. Sejak saat itu, kisah tentang tarian abadi, bulan, dan bumi menjadi bagian dari cerita rakyat yang diceritakan di pasar-pasar, dan di kedai-kedai. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya, kembali menunjukkan bahwa pengamatan sederhana dapat membuka rahasia terbesar alam semesta. Setelah menerima gelar Abu Nawas, sang filosof agung, ia menjadi sosok yang dihormati di seluruh negeri. Para pelajar, pedagang, hingga rakyat jelata sering datang ke rumahnya untuk bertanya tentang misteri alam dan mencari nasihat. Namun, ketenaran ini juga memunculkan kecemburuan dari beberapa orang di istana, terutama para penasehat yang merasa terancam posisinya. Suatu hari, seorang penasehat istana yang dikenali cik bernama Wazir Hakim. Menghadap Raja, Tuhanku, katanya dengan nada meyakinkan, Abu Nawas memang seorang bijak, tetapi kita harus menguji apakah kebijaksanaannya benar-benar mendalam. Bagaimana jika kita memberinya tantangan yang jauh lebih sulit? Sebuah pertanyaan yang bahkan mungkin tidak dapat dijawab oleh para cendekiwawan terdapat baik yang ada di istana ini. Raja yang selalu tertarik pada tantangan baru setuju dengan ajaran itu. Setuju dengan saran itu, ia mengundang Abu Nawas ke istana dan memberinya sebuah tugas. Abu Nawas, kata Raja dengan nada serius, jika bumi menarik segala sesuatu, apakah tarikan itu ada batasnya? Jika aku melempar sebuah benda ke atas dengan sangat kuat, akankah benda itu terus naik tanpa kembali? Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu bahwa pertanyaan ini adalah ujian terakhir. Tuhanku jawabnya, pertanyaan ini sangat besar. Hamba memerlukan waktu untuk memirgirkan jawabannya. Beri hamba tujuh hari. Raja menyetujui permintaan itu dan Abu Nawas kembali ke rumahnya. Selama seminggu, ia merenungkan pertanyaan itu dengan penuh kesungguhan. Ia melakukan eksperimen dengan anak-anak di sekitar desanya, meminta mereka melempar batu ke udara dengan berbagai kekuatan. Ia juga menghabiskan malam-malamnya memandangi bintang-bintang, mencoba memahami hubungan antara benda langit dan juga tarikan bumi. Pada hari yang ketujuh, Abu Nawas kembali ke istana. Kali ini, ia membawa sebuah panah dan juga busur. Di hadapan raja dan seluruh istana, ia berkata, Tuhanku, izinkan hamba menjelaskan dengan tindakan yang sederhana. Ia mengambil busur dan meletakkan panah di atasnya, menarik tali dengan kuat. Ia memanah ke udara. Panah itu melesat tinggi. Tetapi, akhirnya melambat, berhenti sejenak di udara dan jatuh kembali ke tanah. Tuhanku, kata Abu Nawas, seperti panah ini, semua benda yang dilempar ke udara akan melawan tarikan bumi untuk sementara. Namun, begitu kekuatan itu habis, benda akan kembali jatuh. Tarikan bumi tak pernah berhenti. Raja mengangguk, tetapi penasihat haki menyela dengan nada meremehkan. Itu hanya berlaku untuk benda kecil, seperti panah. Bagaimana jika sesuatu dilempar dengan kekuatannya luar biasa? Lebih besar, daripada yang mampu dilakukan oleh seorang manusia. Apakah benda itu tetap akan kembali? Abu Nawas tersenyum, ia mengambil seutas benang yang panjang dan mengikat sebuah batu kecil di ujungnya. Ia mulai memutarnya di udara. Tuhanku katanya, sambil memutar benang itu. Jika hamba memutar benda ini dengan cukup cepat, benda ini tidak akan jatuh karena gaya yang menariknya semakin menjauh. Namun, jika hamba memotong benda ini, ia memotong benda itu. Dan batu terlempar jauh ke udara. Batu itu akan bergerak menjauh hingga tidak lagi terikat hingga tidak lagi terikat oleh tarikan bumi. Namun, jika ada kekuatan tambahan untuk terus mendorongnya, ia akan jatuh kembali ia akan jatuh kembali atau akhirnya berhenti. Penasihat Hakim, terlihat bingung. Abu Nawas melanjutkan, Tuhanku, benda yang dilempar dengan sangat kuat dapat keluar dari pengaruh tarikan bumi. Namun, itu memerlukan kekuatan yang sangat besar. Tuhanku, benda yang dilempar dengan sangat kuat dapat keluar dari pengaruh tarikan bumi. Namun, itu memerlukan kekuatan yang sangat besar, lebih dari yang manusia biasa mampu lakukan. benda itu akan terus melayang dalam kehampaan, menjadi bagian dari tarian besar benda-benda langit. Raja berdiri dan tepuk tangan, Abu Nawas kau telah menjelaskan misteri ini dengan sangat jelas. Pengetahuanmu melampaui batas manusia biasa. Aku mengangkatmu sebagai penasihat utama kerajaanku. Para penasihat lainnya, termasuk wajir hakim, terdiam. Mereka tidak lagi berani meremehkan Abu Nawas. Sebaliknya, mereka merasa malu karena selama ini iri terhadap kebijaksanaan sang filosof sejati. Namun, Abu Nawas dengan rendah hati menolak jabatan itu. Tuhanku, hamba lebih nyaman menjadi seorang rakyat biasa. Hamba ingin terus belajar dari alam. Dan membagikannya kepada siapa saja yang ingin tahu tentangnya. Raja menghormati keputusan itu dan memberi Abu Nawas kebebasan penuh untuk terus mengeksplorasi dunia. Sebelum meninggalkan istana, Abu Nawas berkata, Tuhanku, ilmu tidak ada dalam istana, tetapi juga di luar sana, di udara, di tanah, dan di hati setiap manusia yang mau merenung. Sejak saat itu, Abu Nawas menghabiskan hari-harinya berkeliling negeri, mengajarkan apa yang telah ia belajari kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Ia menjadi legenda, bukan hanya sebagai seorang filosof, tetapi juga sebagai jembatan antara kebijaksanaan alam dan pemahaman manusia. namanya terus dikenang sebagai sosok yang mampu menguapkan misteri alam semesta dengan kecerdasan, kesejarahanaan, dan kerendahan hati. Abu Nawas, sang filosof yang mengungkap misteri gravitasi. Pada suatu hari di istana, Raja memandang keluar jendela sambil memutar-mutar cincin emasnya. Ia tampak murung. Para penasehat kerajaan tak mampu memecahkan kelegalisyahannya, hingga akhirnya Raja berseru, Panggilkan aku Abu Nawas. Aku ingin jawaban atas misteri yang terus menghantui pikiranku. Tak lama kemudian, Abu Nawas, dengan pakaian sederhana dan senyum yang selalu terukir, tiba di hadapan Raja. Hamba di sini, Tuanku. Apa yang dapat hamba bantu? Tanyanya, membungkuk rendah. Raja menatapnya tajam. Abu Nawas, jelaskan padaku mengapa benda-benda selalu jatuh ke bawah. Mengapa buah yang matang di pohon tidak terbang ke langit, melainkan menghantam tanah. Abu Nawas terdiam sejana. Ia mengusap dagunya yang berjenggot tipis. Tuanku, itu pertanyaan yang sangat dalam. Izinkan hamba, izinkan hamba beri waktu untuk memikirkan jawabannya. Raja mengangguk, aku memberimu tiga hari. Jika kau tidak dapat menjelaskan, bersiaplah menghadapi hukuman dariku. Abu Nawas meninggalkan istana dengan pikiran berputar. Selama perjalanan pulang, ia memperhatikan hal-hal di sekitarnya. Sebuah kelapa jatuh dari pohon dan hampir mengenai seorang anak kecil. Sebuah daun kering melayang perlahan ke tanah. Abu Nawas mencatat semuanya dalam pikirannya. Di hari pertama, ia duduk di sebawah pohon besar di dekat sungai. Ia mengambil sebuah batu kecil dan menjatuhkannya ke tanah. Batu itu langsung jatuh tanpa ragu. Kemudian, ia mengambil selembar daun kering dan juga menjatuhkannya. Daun itu melayang pelan seolah enggan menyentuh bumi. Hmm, benda-benda berat jatuh lebih cepat. Sedangkan yang ringan seperti daun seolah melawan gumamnya. Hari kedua, ia membawa bejana besar berisi air ke tengah ladang. Abu Nawas mencelup mengkat tangannya lalu mengangkatnya perlahan. Air yang mengalir dari selah jarinya jatuh ke tanah. Selalu menuju ke bawah. Mengapa semua ini selalu mencari arah yang sama pikirnya. Di malam hari, ia menyalakan lampu minyak di kamarnya. Ia mengamati api yang selalu bergerak ke atas melawan arah yang dipilih benda-benda lain. Apakah ada kekuatan yang menarik segala sesuatu ke bawah kecuali sesuatu seperti api. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan pikiran yang terang. Ia membawa sebuah kantung kain kecil. Raja, penasihat, dan seluruh istana telah berkumpul. Penasaran dengan jawabannya. Tuanku, Abu Nawas memulai dengan suaranya yang tenang. Segala sesuatu yang jatuh ke bawah melakukannya karena bumi menarik mereka. Ada kekuatan yang bekerja tanpa kita lihat. Seolah bumi memiliki tangan besar yang merengkuh benda-benda ke arahnya. Raja menyipitkan mata, lalu mengapa benda seperti daun melayang, sementara batu jatuh dengan cepat. Abu Nawas membuka kantung kainnya, mengeluarkan sebuah bulu ayam dan sebuah batu. Ia menjatuhkan keduanya secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Bulu itu melayang, sementara batu langsung menghantam tanah. Tuhanku, meski bumi menarik semua benda dengan kekuatan yang sama, ada sesuatu yang menghambat benda ringan seperti bulu ini. Hamba menyebutnya sebagai penjaga udara. Penjaga udara ini memperlambat benda yang ringan, tetapi tidak cukup kuat untuk melawan benda berat seperti batu. Raja mengangguk, terlihat lebih penasaran. Jika bumi menarik segalanya, apakah itu berarti buah akan jatuh selamanya? Tidak tuanku, jawab abunawas dengan senyum kecil, karena bumi hanya menarik benda yang dekat dengannya. Jika benda itu sangat jauh seperti bintang di langit, bumi tidak dapat menjangkaunya. Jadi kekuatan ini adalah misteri yang besar. Ya tuanku, kekuatan ini ada dimana-mana. Ia tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi selalu ada. semua yang jatuh ke bawah jatuh karena panggilan bumi. Bahkan kita berdiri di sini sebenarnya ditahan oleh kekuatan ini agar tidak melayang seperti debu. Raja termenung lama ia memandang Abu Nawas dengan kekaguman. Kau telah menjawab pertanyaanku dengan cara yang belum pernah kubikirkan. Kau memang bijak, Abu Nawas. Abu Nawas membungkuk rendah, hamba hanya mengamati tuanku. Ilmu pengetahuan ada di sekeliling kita, menunggu untuk ditemukan. Raja tertawa puas dan memberikan Abu Nawas hadiah berupa emas dan juga sutra. sementara seluruh istana memuji kebijaksanaannya. Begitulah Abu Nawas berhasil memecahkan misteri gravitasi dengan cara yang dramatis, penuh pengamatan dan juga kebijaksanaan. Setelah keberhasilannya menjelaskan fenomena gravitasi dihadapan Raja dan para penasihat kerajaan, Abu Nawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Namanya disebut-sebut sebagai seorang filosof besar yang mampu menjelaskan misteri alam dengan sederhana namun mendalam. Raja yang merasa semakin penasaran memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi. Beberapa minggu kemudian Raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Kali ini ia menyambutnya dengan sebuah tantangan baru. Abu Nawas uja Raja sambil mengetuk-netuk tongkat kebesarannya Jika kau begitu yakin bahwa bumi menarik benda-benda bisakah kau menjelaskan mengapa bulan tidak jatuh ke tanah seperti buah dari pohon Jika kekuatan bumi menarik semuanya mengapa bulan tetap berada di langit Pertanyaan itu menggema di ruang sidang para penasehat saling memandang kagum dengan kecerdikan Raja Abu Nawas dengan senyum tenang menundukkan kepala Tuhan ku pertanyaan ini sangat besar hamba butuh waktu untuk mempelajarinya Raja menganggut setuju kau memiliki satu bulan jika jawabannya memuaskan kau akan diberi hadiah besar jika tidak bersiaplah kehilangan gelar kehormatanmu Abu Nawas meninggalkan istana dengan pikiran bergejolak malam itu ia duduk di atas bukit memandangi bulan yang bersinar terang di langit ia bertanya-tanya mengapa bulan tetap berada di tempatnya seolah menari di atas kepala manusia tanpa pernah terjatuh selama sebulan penuh Abu Nawas melakukan pengamatan ia memperhatikan air pasang dan surut di sungai lalu menghubungkannya dengan posisi bulan yang ada di langit ia juga mencatat pergerakan bayangan bulan selama gerhana membandingkannya dengan pergerakan benda-benda kecil yang ia jatuhkan di tanah akhirnya pada hari terakhir sebelum ia kembali ke istana Abu Nawas menemukan sebuah pola ia tersenyum puas merasa yakin telah memahami fenomena tersebut di hadapan raja dan seluruh penasihat istana Abu Nawas kembali berdiri dengan penuh percaya diri tuanku katanya bulan tidak jatuh ke tanah karena ia berada dalam tarian yang abadi dengan bumi tarian raja mengangkat alisnya ya tuanku bumi memang menarik bulan dengan kekuatan yang sama seperti ia menarik benda lain namun bulan juga memiliki kekuatan sendiri yang membuatnya ingin menjauh kekuatan ini adalah hasil dari gerakannya yang terus menerus seolah ia berlari mengelilingi bumi raja mengernyit apa maksudmu dengan berlari Abu Nawas mengeluarkan seutas tali dan sebuah bola kecil yang diikat di ujungnya ia mulai memutar bola itu di udara tuanku lihatlah bola ini ketika hamba memutarnya ia ingin menjauh dari hamba tetapi tali ini menahannya jika hamba melepaskannya tali ini bola akan terlempar jauh ia berhenti memutar bola dan melanjutkannya begitu pula dengan bulan gerakannya membuatnya seolah ingin menjauh dari bumi tetapi tarikan bumi menahannya dua kekuatan ini tuanku bekerja sama-sama dan menciptakan tarian yang abadi aja kagum namun ia belum puas jika demikian apa yang membuat bulan terus berputar mengapa ia tidak berhenti abunawas tersenyum tuanku bulan bergerak karena ia telah memulai perjalanannya sejak lama mungkin sejak dunia ini diciptakan tidak ada yang menghentikannya dan ia akan terus bergerak hingga ada kekuatan besar yang membuatnya berhenti raja termenung lama abunawas kau benar-benar telah membuka mata kami penjelasanmu tidak hanya logis tetapi juga indah kau sungguh seorang filosof sejati namun sebelum abunawas sempat merendahkan diri seorang penasihat istana yang iri berkata tuanku jika bulan tidak jatuh karena tarik menari ini apakah berarti semua bintang di langit juga menari seperti bulan abunawas memandang penasihat itu dengan tenang ya benar sekali jawabnya semua bintang planet dan benda di langit saling menari satu sama lain mereka seperti para penari dalam sebuah balet yang besar tiap benda memiliki kekuatan dan mereka saling mempengaruhi tetapi tarian itu tetap harmonis raja tertawa keras sungguh luar biasa dunia ini penuh misteri dan kau abunawas telah membuatku melihat keindahannya abunawas diberikan hadiah besar termasuk emas permata dan seekor kuda terbaik dari kandang istana namun lebih dari itu ia dianugerahi gelar baru abunawas sang filosof agung sejak saat itu kisah tentang tarian abadi bulan dan bumi menjadi bagian dari cerita rakyat yang diceritakan di pasar pasar dan di kedai kedai abunawas dengan kebijaksanaannya kembali menunjukkan bahwa pengamatan sederhana dapat membuka rahasia terbesar alam semesta setelah menerima gelar abunawas sang filosof agung ia menjadi sosok yang dihormati di seluruh negeri para pelajar pedagang hingga rakyat jelata sering datang ke rumahnya untuk bertanya tentang misteri alam dan mencari nasihat namun ketenaran ini juga memunculkan kecemburuan dari beberapa orang di istana terutama para penasehat yang merasa terancam posisinya suatu hari seorang penasehat istana yang dikenal lecek bernama wazir hakim menghadap raja tuanku katanya dengan nada meyakinkan abunawas memang seorang bijak tetapi kita harus menguji apakah kebijaksanaannya benar-benar mendalam bagaimana jika kita memberinya tantangan yang jauh lebih sulit sebuah pertanyaan yang bahkan mungkin tidak dapat dijawab oleh para cendeki wawan terdari berbaik yang ada di istana ini raja yang selalu tertarik pada tantangan baru setuju dengan ajaran itu setuju dengan saran itu ia mengundang abunawas ke istana dan memberinya sebuah tugas abunawas kata raja dengan nada serius jika bumi menarik segala sesuatu apakah tarikan itu ada batasnya jika aku melempar sebuah benda ke atas dengan sangat kuat akankah benda itu terus naik tanpa kembali abunawas tersenyum tipis ia tahu bahwa pertanyaan ini adalah ujian terakhir tuanku jawabnya pertanyaan ini sangat besar hamba memerlukan waktu untuk memirkirkan jawabannya beri hamba tujuh hari raja menyetujui permintaan itu dan abunawas kembali ke rumahnya selama seminggu ia merenungkan pertanyaan itu dengan penuh kesungguhan ia melakukan eksperimen dengan anak-anak di sekitar desanya meminta mereka melempar batu ke udara dengan berbagai kekuatan ia juga menghabiskan malam-malamnya memandangi bintang-bintang mencoba memahami hubungan antara benda langit dan juga tarikan bumi pada pada hari yang ketujuh abunawas kembali ke istana kali ini ia membawa sebuah panah dan juga busur di hadapan raja dan seluruh istana ia berkata tuanku izinkan hamba menjelaskan dengan tindakan yang sederhana ia mengambil busur dan meletakkan panah di atasnya menarik tali dengan kuat ia memanah ke udara panah itu melesah tinggi tetapi akhirnya melambat berhenti sejenak di udara dan jatuh kembali ke tanah tuanku kata abunawas seperti panah ini semua benda yang dilempar ke udara akan melawan tarikan bumi untuk sementara namun begitu kekuatan itu habis benda akan kembali jatuh tarikan bumi tak pernah berhenti raja mengangguk tetapi penasihat hakim menyela dengan nada meremehkan itu hanya berlaku untuk benda kecil seperti panah bagaimana jika sesuatu dilempar dengan kekuatannya luar biasa lebih besar daripada yang mampu dilakukan oleh seorang manusia apakah benda itu tetap akan kembali abunawas tersenyum ia mengambil seutas benang yang panjang dan mengikat sebuah batu kecil di ujungnya ia mulai memutarnya di udara tuanku katanya sambil memutar benang itu jika hamba memutar benda ini dengan cukup cepat benda ini tidak akan jatuh karena gaya yang menariknya semakin menjauh namun jika hamba memotong benda ini ia memotong benda itu dan batu terlempar jauh ke udara batu itu akan bergerak menjauh hingga tidak lagi terikat hingga tidak lagi terikat oleh tarikan bumi namun jika ada kekuatan tambahan untuk terus mendorongnya ia akan jatuh kembali ia akan jatuh kembali atau akhirnya berhenti penasihat hakim terlihat bingung abunawas menanjutkan tuanku benda yang dilempar dengan sangat kuat dapat keluar dari pengaruh tarikan bumi namun itu memerlukan kekuatan yang sangat besar tuanku tuanku benda yang dilempar dengan sangat kuat dapat keluar dari pengaruh tarikan bumi namun itu memerlukan kekuatan yang sangat besar lebih dari yang manusia biasa mampu lakukan benda itu akan terus melayang dalam kehampaan menjadi bagian dari tarian besar benda-benda langit raja berdiri dan tepuk tangan abunawas kau telah menjelaskan misteri ini dengan sangat jelas pengetahuanmu melampaui batas manusia biasa aku mengangkatmu sebagai penasihat utama kerajaanku para penasihat lainnya termasuk wajir hakim terdiam mereka tidak lagi berani meremehkan abunawas sebaliknya mereka merasa malu karena selama ini iri terhadap kebijaksanaan sang filosof sejati namun abunawas dengan rendah hati menolak jabatan itu tuanku hamba lebih nyaman menjadi seorang rakyat biasa hamba ingin terus belajar dari alam dan membagikannya kepada siapa saja yang ingin tahu tentangnya raja menghormati keputusan itu dan memberi abunawas kebebasan penuh untuk terus mengeksplorasi dunia sebelum meninggalkan istana abunawas berkata tuanku ilmu tidak ada dalam istana tetapi juga di luar sana di udara di tanah dan di hati setiap manusia yang mau merenung sejak saat itu abunawas menghabiskan hari-harinya berkeliling negeri mengajarkan apa yang telah ia belajari kepada siapa saja yang mau mendengarkan ia menjadi legenda bukan hanya sebagai seorang filosof tetapi juga sebagai jembatan antara kebijaksanaan alam dan pemahaman manusia namanya terus dikenang sebagai sosok yang mampu menguapkan misteri alam semesta dengan kecerdasan kesederhanaan dan kerendahan hati abunawas sang filosof yang mengungkap misteri gravitasi pada suatu hari di istana raja memandang keluar jendela sambil memutar-mutar cincin emasnya ia tampak murung para penasehat kerajaan tak mampu memecahkan kelegalis sahannya hingga akhirnya raja berseru panggilkan aku abunawas aku ingin jawaban atas misteri yang terus menghantui pikiranku tak lama kemudian abunawas dengan pakaian sederhana dan senyum yang selalu terukir tiba di hadapan raja hamba disini tuanku apa yang dapat hamba bantu tanyanya membungkuk rendah raja menatapnya tajam abunawas jelaskan padaku mengapa benda-benda selalu jatuh ke bawah mengapa buah yang matang di pohon tidak terbang ke langit melainkan menghantam tanah abunawas terdiam sejana ia mengusap dagunya yang berjenggot tipis tuanku itu pertanyaan yang sangat dalam izinkan hamba izinkan hamba beri waktu untuk memikirkan jawabannya raja menganggu aku memberimu tiga hari jika kau tidak dapat menjelaskan bersiaplah menghadapi hukuman dariku abunawas meninggalkan istana dengan pikiran berputar selama perjalanan pulang ia memperhatikan hal-hal di sekitarnya sebuah kelapa jatuh dari pohon dan hampir mengenai seorang anak kecil sebuah daun kering melayang perlahan ke tanah abunawas mencatat semuanya dalam pikirannya di hari pertama ia duduk di sebawah pohon besar di dekat sungai ia mengambil sebuah batu kecil dan menjatuhkannya ke tanah batu itu langsung jatuh tanpa ragu kemudian ia mengambil selembar daun kering dan juga menjatuhkannya daun itu melayang pelan seolah anggan menyentuh bumi benda-benda berat jatuh lebih cepat sedangkan yang ringan seperti daun seolah melawan gumamnya hari kedua ia membawa bejana besar berisi air ke tengah ladang abunawas mencelup mengkat tangannya lalu mengangkatnya perlahan air yang mengalir dari selah jarinya jatuh ke tanah selalu menuju ke bawah mengapa semua ini selalu mencari arah yang sama pikirnya di malam hari ia menyalakan lampu minyak di kamarnya ia mengamati api yang selalu bergerak ke atas melawan arah yang dipilih benda-benda lain apakah ada kekuatan yang menarik segala sesuatu ke bawah kecuali sesuatu seperti api pada hari ketiga abunawas kembali ke istana dengan pikiran yang terang ia membawa sebuah kantung kain kecil raja penasihat dan seluruh istana telah berkumpul penasaran dengan jawabannya tuanku abunawas memulai dengan suaranya yang tenang segala sesuatu yang jatuh ke bawah melakukannya karena bumi menarik mereka ada kekuatan yang bekerja tanpa kita lihat seolah bumi memiliki tangan besar yang merengkuh benda-benda ke arahnya raja menyipitkan mata lalu mengapa benda seperti daun melayang sementara batu jatuh dengan cepat abunawas membuka kantung kainnya mengeluarkan sebuah bulu ayam dan sebuah batu ia menjatuhkan keduanya secara bersamaan dari ketinggian yang sama bulu itu melayang sementara batu langsung menghantam tanah tuanku meski bumi menarik semua benda dengan kekuatan yang sama ada sesuatu yang menghambat benda ringan seperti bulu ini hamba menyebutnya sebagai penjaga udara penjaga udara ini memperlambat benda yang ringan tetapi tidak cukup kuat untuk melawan benda berat seperti batu raja menganggu terlihat lebih penasaran jika bumi menarik segalanya apakah itu berarti buah akan jatuh selamanya tidak tuanku jawab abunawas dengan senyum kecil karena bumi hanya menarik benda yang dekat dengannya jika benda itu sangat jauh seperti bintang di langit bumi tidak dapat menjangkaunya jadi kekuatan ini adalah misteri yang besar ya tuanku kekuatan ini ada di mana-mana ia tidak terlihat tidak terdengar tetapi selalu ada semua yang jatuh ke bawah jatuh karena panggilan bumi bahkan kita berdiri di sini sebenarnya ditahan oleh kekuatan ini agar tidak melayang seperti debu raja termenung lama ia memandang abunawas dengan kekaguman kau telah menjawab pertanyaanku dengan cara yang belum pernah kubikirkan kau memang bijak abunawas abunawas membungkuk rendah hamba hanya mengamati tuanku ilmu pengetahuan ada di sekeliling kita menunggu untuk ditemukan raja tertawa puas dan memberikan abunawas hadiah berupa emas dan juga sutra sementara seluruh istana memuji kebijaksanaannya begitulah abunawas berhasil memecahkan misteri gravitasi dengan cara yang dramatis penuh pengamatan dan juga kebijaksanaan setelah keberhasilannya menjelaskan fenomena gravitasi di hadapan raja dan para penasihat kerajaan abunawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri namanya disebut-sebut sebagai seorang filosof besar yang mampu menjelaskan misteri alam dengan sederhana namun mendalam raja yang merasa semakin penasaran memutuskan untuk menguji abunawas sekali lagi beberapa minggu kemudian raja memanggil abunawas kembali ke istana kali ini ia menyambutnya dengan sebuah tantangan baru abunawas dengan kecerdikan raja abunawas dengan senyum tenang menundukkan kepala tuanku pertanyaan ini sangat besar hamba butuh waktu untuk mempelajarinya raja raja mengangguk setuju kau memiliki satu bulan jika jawabannya memuaskan kau akan diberi hadiah besar jika tidak persiaplah kehilangan gelar kehormatanmu abunawas meninggalkan istana dengan pikiran bergejolak malam itu ia duduk di atas bukit memandangi bulan yang bersinar terang di langit ia bertanya-tanya mengapa bulan tetap berada di tempatnya seolah menari di atas kepala manusia tanpa pernah terjatuh selama sebulan penuh abunawas melakukan pengamatan ia memperhatikan air pasang dan surut di sungai lalu menghubungkannya dengan posisi bulan yang ada di langit ia juga mencatat pergerakan bayangan bulan selama gerhana membandingkannya dengan pergerakan benda-benda kecil yang ia jatuhkan di tanah akhirnya pada hari terakhir sebelum ia kembali ke istana abunawas menemukan sebuah pola ia tersenyum puas merasa yakin telah memahami fenomena tersebut di hadapan raja dan seluruh penasihat istana abunawas kembali berdiri dengan penuh percaya diri tuanku katanya bulan tidak jatuh ke tanah karena ia berada dalam tarian yang abadi dengan bumi tarian raja mengangkat alisnya ya tuanku bumi memang menarik bulan dengan kekuatan yang sama seperti ia menarik benda lain namun bulan juga memiliki kekuatan sendiri yang membuatnya ingin menjauh kekuatan ini adalah hasil dari gerakannya yang terus menerus seolah ia berlari mengelilingi bumi raja mengernyit apa maksudmu dengan berlari abunawas meluarkan seutas tali dan sebuah bola kecil yang diikat di ujungnya ia mulai memutar bola itu di udara tuanku lihatlah bola ini ketika hamba memutarnya ia ingin menjauh dari hamba tetapi tali ini menahannya jika hamba melepaskannya tali ini bola akan terlempar jauh ia berhenti memutar bola dan melanjutkannya begitu pula dengan bulan gerakannya membuatnya seolah ingin menjauh dari bumi tetapi tarikan bumi menahannya dua kekuatan ini tuanku bekerja sama-sama dan menciptakan tarian yang abadi aja kagum namun ia belum puas jika demikian apa yang membuat bulan terus berputar mengapa ia tidak berhenti abunawas tersenyum tuanku bulan bergerak karena ia telah memulai perjalanannya sejak lama mungkin sejak dunia ini diciptakan tidak ada yang menghentikannya dan ia akan terus bergerak hingga ada kekuatan besar yang membuatnya berhenti raja termenung lama abunawas kau benar-benar telah membuka mata kami penjelasanmu tidak hanya logis tetapi juga indah kau sungguh seorang filosof sejati namun sebelum abunawas sempat merendahkan diri seorang penasihat istana yang iri berkata tuanku jika bulan tidak jatuh karena tarik menari ini apakah berarti semua bintang di langit juga menari seperti bulan abunawas memandang penasihat itu dengan tenang ya benar sekali jawabnya semua bintang planet dan benda di langit saling menari satu sama lain mereka seperti para penari dalam sebuah balet yang besar tiap benda memiliki kekuatan dan mereka saling mempengaruhi tetapi tarian itu tetap harmonis raja tertawa keras sungguh luar biasa dunia ini penuh misteri dan kau abunawas telah membuatku melihat keindahannya abunawas diberikan hadiah besar termasuk emas permata dan seekor kuda terbaik dari kandang istana namun lebih dari itu ia dianugerahi gelar baru abunawas sang filosof agung sejak saat itu kisah tentang tarian abadi bulan dan bumi menjadi bagian dari cerita rakyat yang diceritakan di pasar pasar dan di kedai kedai abunawas dengan kebijaksanaannya kembali menunjukkan bahwa pengamatan sederhana dapat membuka rahasia terbesar alam semesta setelah menerima gelar abunawas sang filosof agung ia menjadi sosok yang dihormati di seluruh negeri para pelajar pedagang hingga rakyat jelata sering datang ke rumahnya untuk bertanya tentang misteri alam dan mencari nasihat namun ketenaran ini juga memunculkan kecemburuan dari beberapa orang di istana terutama para penasehat yang merasa terancam posisinya suatu hari seorang penasehat istana yang dikenal lecik bernama wazir hakim menghadap peraja tuanku katanya dengan nada meyakinkan abunawas memang seorang bijak tetapi kita harus menguji apakah kebijaksanaannya benar-benar mendalam bagaimana jika kita memberinya tantangan yang jauh lebih sulit sebuah pertanyaan yang bahkan mungkin tidak dapat dijawab oleh para cendeki wawan terdapat baik yang ada di istana ini raja yang selalu tertarik pada tantangan baru setuju dengan ajaran itu setuju dengan saran itu ia mengundang abunawas ke istana dan memberinya sebuah tugas abunawas kata raja dengan nada serius jika bumi menarik segala sesuatu apakah tarikan itu ada batasnya jika aku melempar sebuah benda ke atas dengan sangat kuat akankah benda itu terus naik tanpa kembali abunawas tersenyum tipis ia tahu bahwa pertanyaan ini adalah ujian terakhir tuanku jawabnya pertanyaan ini sangat besar hamba memerlukan waktu untuk memirkirkan jawabannya berihamba tujuh hari raja menyetujui permintaan itu dan abunawas kembali ke rumahnya selama seminggu ia merenungkan pertanyaan itu dengan penuh kesungguhan ia melakukan eksperimen dengan anak-anak di sekitar desanya meminta mereka melempar batu ke udara dengan berbagai kekuatan ia juga menghabiskan malam-malamnya memandangi bintang-bintang mencoba memahami hubungan antara benda langit dan juga tarikan bumi pada hari yang ketujuh abunawas kembali ke istana kali ini ia membawa sebuah panah dan juga busur di hadapan raja dan seluruh istana ia berkata tuanku izinkan hamba menjelaskan dengan tindakan yang sederhana ia mengambil busur dan meletakkan panah di atasnya menarik tali dengan kuat ia memanah ke udara panah itu melesah tinggi tetapi akhirnya melambat berhenti sejenak di udara dan jatuh kembali ke tanah cuanku kata abunawas seperti panah ini semua benda yang dilempar ke udara akan melawan tarikan bumi untuk sementara namun begitu kekuatan itu habis benda akan kembali jatuh tarikan bumi tak pernah berhenti raja mengangguk tetapi penasihat hakim menyela dengan nada meremehkan itu hanya berlaku untuk benda kecil seperti panah bagaimana jika sesuatu dilempar dengan kekuatannya luar biasa lebih besar daripada yang mampu dilakukan oleh seorang manusia apakah benda itu tetap akan kembali abunawas tersenyum ia mengambil seutas benang yang panjang dan mengikat sebuah batu kecil di ujungnya ia mulai memutarnya di udara tuanku katanya sambil memutar benang itu jika hamba memutar benda ini dengan cukup cepat benda ini tidak akan jatuh karena gaya yang menariknya semakin menjauh namun jika hamba memotong benda ini ia memotong benda itu dan batu terlempar jauh ke udara batu itu akan bergerak menjauh hingga tidak lagi terlihat hingga tidak lagi terikat oleh tarikan bumi namun jika ada kekuatan tambahan untuk terus mendorongnya ia akan jatuh kembali ia akan jatuh kembali atau akhirnya berhenti penasihat hakim terlihat bingung abunawas melanjutkan tuanku benda yang dilempar dengan sangat kuat dapat keluar dari pengaruh tarikan bumi namun itu memerlukan kekuatan yang sangat besar tuanku tuanku benda yang dilempar dengan sangat kuat dapat keluar dari pengaruh tarikan bumi namun itu memerlukan kekuatan yang sangat besar lebih dari yang manusia biasa mampu lakukan benda itu akan terus melayang dalam kehampaan menjadi bagian dari tarian besar benda benda langit raja berdiri dan tepuk tangan abunawas kau telah menjelaskan misteri ini dengan sangat jelas pengetahuanmu melampaui batas manusia biasa aku mengangkatmu sebagai penasihat utama kerajaanku para penasihat lainnya termasuk wajir hakim terdiam mereka tidak lagi berani meremehkan abunawas sebaliknya mereka merasa malu karena selama ini iri terhadap kebijaksanaan sang filosof sejati namun abunawas dengan rendah hati menolak jabatan itu tuanku hamba lebih nyaman menjadi seorang rakyat biasa hamba ingin terus belajar dari alam dan membagikannya kepada siapa saja yang ingin tahu tentangnya raja menghormati keputusan itu dan memberi abunawas kebebasan penuh untuk terus mengeksplorasi dunia sebelum meninggalkan istana abunawas berkata tuanku ilmu tidak ada dalam istana tetapi juga di luar sana di udara di tanah dan di hati setiap manusia yang mau merenung sejak sejak saat itu abunawas menghabiskan hari-harinya berkeliling negeri mengajarkan apa yang telah ia belajari kepada siapa saja yang mau mendengarkan ia menjadi legenda bukan hanya sebagai seorang filosof tetapi juga sebagai jembatan antara kebijaksanaan alam dan pemahaman manusia namanya terus dikenang sebagai sosok yang mampu menguamkan misteri alam semesta dengan kecerdasan kesejarahanaan dan kerendahan hati abunawas sang filosof yang mengungkap misteri gravitasi pada suatu hari di istana raja memandang keluar jendela sambil memutar mutar cincin emasnya ia tampak murung para penasihat kerajaan tak mampu memecahkan gelegalis syahanya hingga akhirnya raja berseru panggilkan aku abunawas aku ingin jawaban atas misteri yang terus menghantui pikiranku tak lama kemudian abunawas dengan pakaian sederhana dan senyum yang selalu terukir tiba di hadapan raja hamba disini tuanku apa yang dapat hamba bantu tanyanya membungkuk rendah raja menatapnya tajam abunawas jelaskan padaku mengapa benda-benda selalu jatuh ke bawah mengapa buah yang matang di pohon tidak terbang ke langit melainkan menghantam tanah abunawas terdiam sejana ia mengusap dagunya yang berjenggot tipis tuanku itu pertanyaan yang sangat dalam izinkan hamba izinkan hamba beri waktu untuk memikirkan jawabannya raja menganggu aku memberimu tiga hari jika kau tidak dapat menjelaskan bersiaplah menghadapi hukuman dariku abunawas meninggalkan istana dengan pikiran berputar selama perjalanan pulang ia memperhatikan hal-hal di sekitarnya sebuah kelapa jatuh dari pohon dan hampir mengenai seorang anak kecil sebuah daun kering melayang perlahan ke tanah abunawas mencatat semuanya dalam pikirannya di hari pertama ia duduk di sebawah pohon besar di dekat sungai ia mengambil sebuah batu kecil dan menjatuhkannya ke tanah batu itu langsung jatuh tanpa ragu kemudian ia mengambil selembar daun kering dan juga menjatuhkannya daun itu melayang pelan seolah enggan menyentuh bumi benda-benda berat jatuh lebih cepat sedangkan yang ringan seperti daun seolah melawan gumamnya hari kedua ia membawa bejana besar berisi air ke tengah ladang abunawas mencelup mengatangannya lalu mengangkatnya perlahan air yang mengalir dari selajarinya jatuh ke tanah selalu menuju ke bawah mengapa semua ini selalu mencari arah yang sama pikirnya di malam hari ia menyalakan lampu minyak di kamarnya ia mengamati api yang selalu bergerak ke atas melawan arah yang dipilih benda-benda lain apakah ada kekuatan yang menarik segala sesuatu ke bawah kecuali sesuatu seperti api pada hari ketiga abunawas kembali ke istana dengan pikiran yang terang ia membawa sebuah kantung kain kecil raja penasihat dan seluruh istana telah berkumpul penasaran dengan jawabannya tuanku abunawas memulai dengan suaranya yang tenang segala sesuatu yang jatuh ke bawah melakukannya karena bumi menarik mereka ada kekuatan yang bekerja tanpa kita lihat seolah bumi memiliki tangan besar yang merengkuh benda-benda ke arahnya raja menyipitkan mata lalu mengapa benda seperti daun melayang sementara batu jatuh dengan cepat abunawas membuka kantung kainnya mengeluarkan sebuah bulu ayam dan sebuah batu ia menjatuhkan keduanya secara bersamaan dari ketinggian yang sama bulu itu melayang sementara batu langsung menghantam tanah tuanku meski bumi menarik semua benda dengan kekuatan yang sama ada sesuatu yang menghambat benda ringan seperti bulu ini hamba menyebutnya sebagai penjaga udara penjaga udara ini memperlambat benda yang ringan tetapi tidak cukup kuat untuk melawan benda berat seperti batu raja mengangguk terlihat lebih penasaran jika bumi menarik segalanya apakah itu berarti buah akan jatuh selamanya tidak tuanku jawab abunawas dengan senyum kecil karena bumi hanya menarik benda yang dekat dengannya jika benda itu sangat terlihat tidak terdengar tetapi selalu ada semua yang jatuh kebawah jatuh karena panggilan bumi bahkan kita berdiri di sini sebenarnya ditahan oleh kekuatan ini agar tidak melayang seperti debu raja termenung lama ia memandang abunawas dengan kekaguman kau telah menjawab pertanyaanku dengan cara yang belum pernah kupikirkan kau memang bijak abunawas abunawas membungkuk rendah hambah hanya mengamati tuanku ilmu pengetahuan ada di sekeliling kita menunggu untuk ditemukan raja tertawa puas dan memberikan abunawas hadiah berupa emas dan juga sutra sementara seluruh istana memuji kebijaksanaannya begitulah abunawas berhasil memecahkan misteri gravitasi dengan cara yang dramatis penuh pengamatan dan juga kebijaksanaan setelah keberhasilannya menjelaskan fenomena gravitasi dihadapan raja dan para penasihat kerajaan abunawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri namanya disebut-sebut sebagai seorang filosof besar yang mampu menjelaskan misteri alam dengan sederhana namun mendalam raja yang merasa semakin penasaran memutuskan untuk menguji abunawas sekali lagi beberapa minggu kemudian raja memanggil abunawas kembali ke istana kali ini ia menyambutnya dengan sebuah tantangan baru abunawas ujar raja sambil mengetuk-netuk tongkat kebesarannya jika kau begitu yakin bahwa bumi menarik benda-benda bisakah kau menjelaskan mengapa bulan tidak jatuh ke tanah seperti buah dari pohon jika kekuatan bumi menarik semuanya mengapa bulan tetap berada di langit pertanyaan itu menggema di ruang sidang para penasehat saling memandang kagum dengan kecerdikan raja abunawas dengan senyum tenang menundukkan kepala tuanku pertanyaan ini sangat besar hamba butuh waktu untuk mempelajarinya raja mengangguk setuju kau memiliki satu bulan jika jawabannya memuaskan kau akan diberi hadiah besar jika tidak persiaplah kehilangan gelar kehormatanmu abunawas meninggalkan istana dengan pikiran bergejolak malam itu ia duduk di atas bukit memandangi bulan yang bersinar terang di langit ia bertanya-tanya mengapa bulan tetap berada di tempatnya seolah menari di atas kepala manusia tanpa pernah terjatuh selama sebulan penuh abunawas melakukan pengamatan ia memperhatikan air pasang dan surut di sungai lalu menghubungkannya dengan posisi bulan yang ada di langit ia juga mencatat pergerakan bayangan bulan selama gerhana membandingkannya dengan pergerakan benda-benda kecil yang ia jatuhkan di tanah akhirnya pada hari terakhir sebelum ia kembali ke istana abunawas menemukan sebuah pola ia tersenyum puas merasa yakin telah memahami fenomena tersebut di hadapan raja dan seluruh penasihat istana abunawas kembali berdiri dengan penuh percaya diri tuanku katanya bulan tidak jatuh ke tanah karena ia berada dalam tarian yang abadi dengan bumi tarian raja mengangkat alisnya ya tuanku bumi memang menarik bulan dengan kekuatan yang sama seperti ia menarik benda lain namun bulan juga memiliki kekuatan sendiri yang membuatnya ingin menjauh kekuatan ini adalah hasil dari gerakannya yang terus menerus seolah ia berlari mengelilingi bumi raja mengernyit apa maksudmu dengan berlari abunawas mengeluarkan seutas tali dan sebuah bola kecil yang diikat di ujungnya ia mulai memutar bola itu di udara tuanku lihatlah bola ini ketika hamba memutarnya ia ingin menjauh dari hamba tetapi tali ini menahannya jika hamba melepaskannya tali ini bola akan terlempar jauh ia berhenti memutar bola dan melanjutkannya begitu pula dengan bulan gerakannya membuatnya seolah ingin menjauh dari bumi tetapi tarikan bumi menahannya dua kekuatan ini tuanku bekerja sama-sama dan menciptakan tarian yang abadi aja kagum namun ia belum puas jika demikian apa yang membuat bulan terus berputar mengapa ia tidak berhenti abunawas tersenyum tuanku bulan bergerak karena ia telah memulai perjalanannya sejak lama mungkin sejak dunia ini diciptakan tidak ada yang menghentikannya dan ia akan terus bergerak hingga ada kekuatan besar yang membuatnya berhenti raja termenung lama abunawas kau benar-benar telah membuka mata kami penjelasanmu tidak hanya logis tetapi juga indah kau sungguh seorang filosof sejati namun sebelum abunawas sempat merendahkan diri seorang penasihat istana yang iri berkata tuanku jika bulan tidak jatuh karena tari menari ini apakah berarti semua bintang di langit juga menari seperti bulan abunawas memandang penasihat itu dengan tenang ya benar sekali jawabnya semua bintang planet dan benda di langit saling menari satu sama lain mereka seperti para penari dalam sebuah balet yang besar tiap benda memiliki kekuatan dan mereka saling mempengaruhi tetapi tarian itu tetap harmonis raja tertawa keras sungguh luar biasa dunia ini penuh misteri dan kau abunawas telah membuatku melihat keindahannya abunawas diberikan hadiah besar termasuk emas permata dan seekor kuda terbaik dari kandang istana namun lebih dari itu ia dianugrahi gelar baru abunawas sang filosof agung sejak saat itu kisah tentang tarian abadi bulan dan bumi menjadi bagian dari cerita rakyat yang diceritakan di pasar pasar dan di kedai kedai abunawas dengan kebijaksanaannya kembali menunjukkan bahwa pengamatan sederhana dapat membuka rahasia terbesar alam semesta setelah menerima gelar abunawas sang filosof agung ia menjadi sosok yang dihormati di seluruh negeri para pelajar pedagang hingga rakyat jelata sering datang ke rumahnya untuk bertanya tentang misteri alam dan mencari nasihat namun ketenaran ini juga memunculkan kecemburuan dari beberapa orang di istana terutama para penasehat yang merasa terancam posisinya suatu hari seorang penasehat istana yang dikenal licik bernama wazir hakim menghadap raja tuanku katanya dengan nada meyakinkan abunawas memang seorang bijak tetapi kita harus menguji apakah kebijaksanaannya benar-benar mendalam bagaimana jika kita memberinya tantangan yang jauh lebih sulit sebuah pertanyaan yang bahkan mungkin tidak dapat dijawab oleh para cendeki wawan terdapat baik yang ada di istana ini raja yang selalu tertarik pada tantangan baru setuju dengan ajaran itu setuju dengan saran itu ia mengundang abunawas ke istana dan memberinya sebuah tugas abunawas kata raja dengan nada serius jika bumi menarik segala sesuatu apakah tarikan itu ada batasnya jika aku melempar sebuah benda ke atas dengan sangat kuat akankah benda itu terus naik tanpa kembali abunawas tersenyum tipis ia tahu bahwa pertanyaan ini adalah ujian terakhir tuanku jawabnya pertanyaan ini sangat besar hamba memerlukan waktu untuk memirkirkan jawabannya beri hamba tujuh hari raja menyetujui permintaan itu dan abunawas kembali ke rumahnya selama seminggu ia merenungkan pertanyaan itu dengan penuh kesungguhan ia melakukan eksperimen dengan anak-anak di sekitar desanya meminta mereka melempar batu ke udara dengan berbagai kekuatan ia juga menghabiskan malam-malamnya memandangi bintang-bintang mencoba memahami hubungan antara benda langit dan juga tarikan bumi pada hari yang ketujuh abunawas kembali ke istana kali ini ia membawa sebuah panah dan juga busur di hadapan raja dan seluruh istana ia berkata tuanku izinkan hamba menjelaskan dengan tindakan yang sederhana ia mengambil busur dan meletakkan panah di atasnya menarik tali dengan kuat ia memanah ke udara panah itu melesat tinggi tetapi akhirnya melambat berhenti sejenak di udara dan jatuh kembali ke tanah cuanku kata abunawas seperti panah ini semua benda yang dilempar ke udara akan melawan tarikan bumi untuk sementara namun begitu kekuatan itu habis benda akan kembali jatuh tarikan bumi tak pernah berhenti raja mengangguk tetapi penasihat aki menyela dengan nada meremehkan itu hanya berlaku untuk benda kecil seperti panah bagaimana bagaimana jika sesuatu dilempar dengan kekuatannya luar biasa lebih besar daripada yang mampu dilakukan oleh seorang manusia apakah benda itu tetap akan kembali abunawas tersenyum ia mengambil seutas benang yang panjang dan mengikat sebuah batu kecil di ujungnya ia mulai memutarnya di udara tuanku katanya sambil memutar benang itu jika hamba memutar benda ini dengan cukup cepat benda ini tidak akan jatuh karena gaya yang menariknya semakin menjauh namun jika hamba memotong benda ini ia memotong benda itu dan batu terlempar jauh ke udara batu itu akan bergerak menjauh hingga tidak lagi terihat hingga tidak lagi terikat oleh tarikan bumi namun jika ada kekuatan tambahan untuk terus mendorongnya ia akan jatuh kembali ia akan jatuh kembali atau akhirnya berhenti penasihat hakim terlihat bingung abunawas menanjutkan tuanku benda yang dilempar dengan sangat kuat dapat keluar dari pengaruh tarikan bumi namun itu memerlukan kekuatan yang sangat besar tuanku benda yang dilempar dengan sangat kuat dapat keluar dari pengaruh tarikan bumi namun itu memerlukan kekuatan yang sangat besar lebih dari yang manusia biasa mampu lakukan benda itu akan terus melayang dalam kehampaan menjadi bagian dari tarian besar benda-benda langit raja berdiri dan tepuk tangan abunawas kau telah menjelaskan misteri ini dengan sangat jelas pengetahuanmu melampaui batas manusia biasa aku mengangkatmu sebagai penasihat utama kerajaanku para penasihat lainnya termasuk wajir hakim terdiam mereka tidak lagi berani meremehkan abunawas sebaliknya mereka merasa malu karena selama ini iri terhadap kebijaksanaan sang filosof sejati namun abunawas dengan rendah hati menolak jabatan itu tuanku hamba lebih nyaman menjadi seorang rakyat biasa hamba ingin terus belajar dari alam dan membagikannya kepada siapa saja yang ingin tahu tentangnya raja menghormati keputusan itu dan memberi abunawas kebebasan penuh untuk terus mengeksplorasi dunia sebelum meninggalkan istana abunawas berkata tuanku ilmu tidak ada dalam istana tetapi juga di luar sana di udara di tanah dan di hati setiap manusia yang mau merenung sejak saat itu abunawas menghabiskan hari-harinya berkeliling negeri mengajarkan apa yang telah ia pelajari kepada siapa saja yang mau mendengarkan ia menjadi legenda bukan hanya sebagai seorang filosof tetapi juga sebagai jembatan antara kebijaksanaan alam dan pemahaman manusia namanya terus dikenang sebagai sosok yang mampu menguampakan misteri alam semesta dengan kecerdasan kesederhanaan dan kerendahan hati terima kasih